Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Gate News kembali hadir menjumpai anda Dengan rakaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky Inilah Gate News lengkapnya Intro Ya informasi pertama untuk anda pemirsa Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Mangkir dari pemanggilan pertama Pihak Panwaslu Lombok Barat memberikan surat panggilan terhadap Kepala Desa Jeringo Lantaran dianggap telah ikut melakukan politik praktis pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Ditemui seusai memberikan klarifikasi terhadap Panwaslu Muhammad Saharil Kepala Desa Jeringo mengatakan Semua dugaan yang mengatakan dirinya ikut berpolitik praktis merupakan hal yang keliru Menurutnya ia menghadiri pencabutan nomor urut dan mendukung salah satu pasangan calon murni merupakan hak politiknya Dan tidak membawa jabatan yang melekat terhadap dirinya sebagai seorang Kepala Desa Dan saya sudah sampaikan kepada Ketua Panwas bahwa kehadiran saya di sana adalah Sebagai bentuk penyampaian aspirasi politik saya secara pribadi Bukan as nama jabatan, tapi atas nama pribadi Sementara itu lalu Arjuna Surya Nursiwan, Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Barat mengatakan Pihaknya akan melakukan pengkajian dan pengumpulan alat bukti Dan akan diputuskan melalui rapat pleno Panwaslu Jadi ini adalah dalam proses pelanggaran-pelanggaran Jadi kami belum bisa menyampaikan kepada publik Tentunya kami akan melakukan proses kajian Kajian terlebih dahulu Kemudian proses pengumpulan alat-alat bukti juga Yang nantinya kami akan putuskan dan sampaikan apabila itu sudah selesai dalam proses kajian itu kepada publik Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono Get TV Pemirsa seorang tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Asal Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat Melapor ke kantor panitia pengawas pemilu Lombok Barat Laporan tersebut dikarenakan dirinya sering mendapat ancaman Dan percobaan pembakaran toko miliknya oleh oknum yang tidak dikenal Muhammad Mahdi, seorang warga asal Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Mendatangi kantor panitia pengawas pemilu Kabupaten Lombok Barat Untuk melaporkan intimidasi terhadap dirinya Karena mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Menurut Mahdi, intimidasi yang dialami berupa ancaman dan percobaan pembakaran Terhadap salah satu toko miliknya dan posko pemenangan yang berlokasi di rumahnya beberapa saat yang lalu Selain itu, Mahdi mengaku didatangi dua orang yang memaksa untuk menurunkan baliho Salah satu pasangan calon yang terpampang di depan rumahnya Atas permintaan salah satu toko di Kecamatan Sekotong Pertama, bakar budang, jam sengah empat kejadiannya Terus kedua, penyebolan tambak, jam sengah empat kejadiannya Ketiga, pembakaran posko pemenangan sama toko Sementara itu, Muhammad Azhari kuasa hukum pelapor berharap perlakuan yang dialami kliennya Agar segera ditanggapi baik oleh pihak Panwaslu maupun kepolisian Azhari mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti dan saksi terkait laporannya tersebut Dari Panwaslu, mungkin dengan bantuan polres atau bila perlu juga dengan penonton Bila perlu hari ini buat laporan langsung ditanggapi Karena bagaimanapun, disana sudah ada ribuan orang yang menunggu di lokasi itu Yang kami hatirkan terjadi potong bandara, lalu siapa yang akan tanggung jawab Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono Get TV Baik beralih ke informasi selanjutnya Sekitar 88 pejabat lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Utara Dirotasi Bupati Lombok Utara, Najmul Akyar Mutasi yang digelar pertama kali di tahun 2018 ini Membuat para aparatur sipil negara ini kaget Pasalnya mereka menerima surat di siang hari Namun malam harinya langsung diadakan Sebanyak 88 pejabat lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Utara Dimutasi oleh Bupati Lombok Utara, Najmul Akyar Penyegaran roda pemerintahan di lingkup Kabupaten Tiwuk Tata Tuna Awal tahun 2018 ini Karena banyak jabatan yang lowong akibat ASN yang pensiun Husna Hadi Albayani yang menjabat camat kayangan Dirotasi menjadi Sekretaris Pol PP Rotasi pada awal tahun ini bertujuan untuk mengisi kepala seksi Di beberapa dinas yang masih kosong Selain itu, juga pemerintah daerah Lombok Utara sendiri Mengakui kekurangan ASN sekitar 3.000 lebih ASN yang dibutuhkan oleh pemerintahan Lombok Utara seharusnya 6.000 Akan tetapi ASN yang ada hanya sekitar 2.700an ASN Dalam mutasi tersebut, Bupati Lombok Utara, Najmul Akyar Menekankan agar para ASN untuk terus lebih semangat bekerja Pada jabatan yang baru mereka emban Bupati juga meminta kepada para ASN Untuk tidak menganggap mutasi sebagai hal yang menakutkan Ya dinamis, jadi jangan dianggap mutasi itu sebagai sesuatu hal yang tamu tidak Jadi karena pasti ada yang pensiun, ada yang keluar, ada yang Ya kita harus sesuaikan dengan jabatan yang lebih pas untuk dia dan sebagainya Kan mutasi itu bukan karena seseorang melakukan kesalahan Tetapi itu adalah dinamika dalam pengaturan organisasi pemerintahan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Monandar, GetTV Satreskrim Polres Lombok Utara berhasil mengamankan 4 sopir beserta mobilnya Yang diduga melakukan penggelapan beras sejahtera atau rastra yang akan diantarkan kedua kecamatan di Lombok Utara Yang ini kecamatan Bayan dan Kayangan Empat sopir pengangkut beras rastra diamankan Satuan Rises Kriminal Polres Lombok Utara Karena diduga melakukan penggelapan beras sejahtera atau rastra yang akan disalurkan kedua kecamatan di Lombok Utara Yaitu Bayan dan Kayangan Pelaku yang merupakan sopir pengangkut beras membawa buruh dalam proses pengangkutan Pelaku sudah merencanakan akan menyisikan rastra dari karung dengan menyiapkan alat concongan berupa pipa yang sengaja dibuat runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm Selain itu, pelaku juga sudah menyiapkan karung, jarum karung, dan benang nilon dalam perjalanan Modus pelaku ialah para buruh menusuk karung rastra yang diangkut dengan alat concongan tersebut di dalam perjalanan Setelah berasnya terkumpul, kemudian dimasukkan dalam karung beras yang disiapkan dan dijarit dengan jarum dan benang yang sudah disiapkan Rastra hasil concongan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli di Mataram Namun belum sempat dijual, para pelaku terlebih dahulu diamankan oleh Satres Krim Polres Lombok Utara Sebelumnya, para pelaku sudah sering melakukan perbuatan yang sama pada saat melaksanakan pengangkutan rastra Keempat pelaku tersebut yaitu SM 54 tahun asal kota Mataram, MD 37 tahun, dan KS 45 tahun dari Sandubaya, Mataram Sedangkan SS umur 71 tahun dari Selaparang, Mataram Kejadian tersebut diketahui saat polisi mendapat informasi bahwa ada truk yang melakukan pengangkutan rastra hasil dari penggelapan Yang mana truk tersebut ditugaskan mengangkut rastra dari bulog Mataram dengan tujuan wilayah Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan Berdasarkan informasi tersebut, anggota Polsek dipimpin oleh Kapolsek Tanjung memberhentikan empat truk yang dicurigai mengangkut rastra Aparat kemudian melakukan penggeledahan masing-masing truk Dari truk tersebut ditemukan sisa beras, alat concongan berupa pipa dibuat runcing untuk menusuk atau mengeluarkan beras dari karung Jarum karung dan benang nilon sebagai alat yang dipakai menjarit karung setelah berhasil mengambil beras dari karung dengan menggunakan alat concongan Polisi pun melakukan introgasi kepada para sopir dan mereka pun mengakui bahwa beras yang ditemukan dalam truk adalah beras sejahtera Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Lombok Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!